Guru Ngaji di Desa Sebelah Jawa Tengah tahun 2000an awal Perkenalkan nama ku Lira dan kisah yang akan ku ceritakan ini terjadi saat aku duduk di bangku kelas 2 SMP Di desaku banyak warga yang masih melakukan aktivitas mandi mencuci dan buang air di sungai Di rumahku sendiri kamar mandi dan WC sudah ada akan tetapi airnya masih menggunakan pompa tangan Di waktu usia ku masih 5 atau 6 tahunan hampir setiap pagi aku biasanya ikut mandi dan mencuci bersama Simba Putriku Bahkan sampai aku sudah masuk sekolah dasar Simba masih sering mengajakku mencuci dan mandi di kali Meskipun tidak bisa main perosotan dari tanah atau naik ke atas gedebok atau pelepa pisang yang hanyut Aku tetap antusias ikut Ya hal-hal menyenangkan itu Biasa aku lakukan jika berangkat ke sungai bersama Mas Ari Mas Ari ini adalah kakak sepupuku Dia adalah anaknya Budesalma Mas Ari memang seringkali kurepotkan jika aku sudah ingin ikut dengannya Tapi dia tetap tidak kuasa menolakku meskipun kerap kali Mas Ari harus mendapatkan omelan dari Simba Kakung atau kakekku yang terkenal galak Jika mandi dengan Simba Putri atau nenekku Pastilah aku dinasehati panjang lebar dulu Misalnya tidak boleh pegangan ranting, batang kayu, atau pelepa pisang yang hanyut Katanya itu jelmaan Wiyonggo Dan aku pun menurut saja Karena biasanya aku memang bersikap manis di depan kedua Simbaku Tapi di belakang mereka Aku dan Mas Ari sedikit nakal Tapi nakal sewajarnya anak seusia kami saja Didorong rasa penasaran Acap kali melakukan hal-hal yang dilarang tadi Wiyonggo sendiri adalah setan rambut Ada yang menyebutnya setan penyelam Karena dia punya kebiasaan menyeret orang hingga ke dasar air Tapi yang paling ditakuti oleh anak-anak adalah Mitos yang mengatakan Kalau Wiyonggo suka memakan isi kepala korbannya Jadi ketika ada orang yang mati tenggelam Pasti akan langsung diperiksa bagian kepalanya terlebih dahulu Jika terdapat luka tepat di bagian ubun-ubunnya Kata orang-orang itu adalah ulah setan Wiyonggo Suatu hari aku yang habis mandi bersama teman-temanku Dan tentu saja Mas Ari Tapi ini bukan soal hantu air yang hobi menyelam itu Ketika di sungai kami tidak mendapatkan gangguan apapun Namun saat pulang melewati rumah kosong Yang terkenal angker di desa kami Mendadak Kami disini mempunyai ide untuk main peta kumpat Dan tidak hanya itu Selesai bermain kami malah memiliki ide lain Yaitu memanjat pohon salam di belakang rumah kosong itu Setelah saling berdiskusi Sebagian dari kami pun memanjat beramai-ramai pohon salam itu Untuk diambil buahnya Padahal pohonnya cukup tinggi Memang tidak semua anak naik ke atas Hanyalah Mas Ari dan teman lain yang sudah cukup dewasa Serta memiliki keahlian memanjat yang baik Waktu itu hampir maghrib Sebagian besar anak-anak yang tidak bisa memanjat Memilih untuk pulang ke rumah masing-masing Pastinya mereka takut dimarahi ibu atau bapanya Bisa jadi takut juga berada di area rumah kosong Yang memang selalu sepi Baik siang apalagi malam Hanya aku yang tersisa di bawah Menunggu Mas Ari dan dua teman lainnya Yang masih asik memetik buah salam Pohon salam itu berada persis di belakang rumah suwung itu Dari tempat aku berdiri aku bisa langsung melihat ke dalam Karena pintu belakang rumah suwung itu sudah jebol Ngeri-ngeri sedap aku melirik ke dalam sana Takut ada yang muncul Tapi keinginan untuk makan buah salam jauh lebih besar Dari rasa takutku Disitulah aku baru menyadari Bahwa aku dan Mas Ari memang pantas menyandang predikat nakal Suasana di bawah sini berbeda dengan keadaan di atas sana Memanjat pohon bersama tiga orang teman Tentu lebih seru ketimbang harus menunggu di bawah sendirian Kadang aku menangkap suara ranting atau semacam kayu yang diinjak Sehingga aku pun mengira jika ada orang lain di dalam rumah suwung ini Tapi setelah ditunggu tidak ada siapapun Sayup-sayup suara pengajian yang diputar dari masjid Mulai terdengar pertanda Waktu maghrib akan sebentar lagi datang Tidak sabar rasanya ingin mencicipi manisnya buah salam yang ranung itu Ditambah memang aku mulai disusupi rasa takut Membuatku mendonga ke atas menunggu Mas Ari melemparkan buah salam Tapi bukannya buah salam yang kudapati Malah sebuah benda asing yang masuk ke dalam mataku Awalnya aku mengira jika itu semut Tapi entah kenapa semakin dikucek mataku semakin perih dan berair Dan saat itulah pandangan mataku mulai mengabur Dan entah dari mana asalnya Aku tiba-tiba melihat Sosok wanita berpakaian putih dengan rambut keriting sepinggang Berdiri dengan jarak yang cukup dekat menghadap ke arahku Disolah seperti sedang mengomel Tidak jelas yang diucapkan olehnya Tapi aku bisa melihat Mulutnya berkomat kamit bergerak cepat Dan itu tidaklah normal Karena secerewet-cerewetnya ibuku Kecepatan bicaranya tidak mungkin seperti sosok wanita ini Samar-samar aku masih bisa mendengar suara mas Ari dan teman-temannya di atas sana Justru yang aneh Suara si wanita berpakaian putih ini tidak keluar sama sekali Semakin takutlah aku Karena wanita rambut panjang hitam keriting ini bertingkah layaknya orang gila Bicaranya rocos tapi suaranya tidak ada Beberapa detik kemudian terdengar suara mas Ari menjatuhkan tubuhnya ke tanah Dia melompat saat menuruni dahan terendah di pohon salam itu Kenapa kamu nangis? Kamu kelilipan Tanya mas Ari Aku pun mengangguk cepat dengan wajah berurai air mata Rasanya mataku semakin pedih Ya sudah ayo pulang Dengan sigap mas Ari pun langsung mengajakku pulang Di perjalanan aku dituntun mas Ari sampai ke rumah Di sepanjang jalan pula Aku tidak bercerita tentang sosok wanita itu pada mas Ari Karena mengira jika dia adalah pemilik rumah atau pemilik tanah di sekitaran sini Makanya dia mengoceh memarahiku yang sudah masuk ke wilayahnya tanpa izin Lagipula sosok wanita berbaju putih dengan rambut keriting sepinggang itu sudah tidak ada Aku tidak sempat melihatnya pergi Tahu-tahu sudah menghilang begitu saja Sesampainya di rumah Tidak menunggu waktu lama Aku pun langsung terserang demam Demam bukan sembarang demam Tapi suhu tubuhku sangatlah tinggi Kata ibuku Aku bahkan sampai kehilangan kesadaran Dan mengigau terus-menerus Tidur sambil bicara Kata ibu Aku terus mengucapkan kata Ibu Mau pulang Ibu Aku pengen pulang Begitu terus terulang-ulang Saat demamku sudah menurun Ibu menceritakan semuanya Katanya Aku seperti sedang berada di tempat lain Makanya selalu bilang ingin pulang Beruntung aku diberikan air yang telah didoakan Imam Ali Jadi aku bisa tidur dengan tenang tanpa meracau lagi Kata Imam Ali Kamu itu mainnya ke tempat yang ada penguninya Ibu sampai malu Karena punya anak perempuan yang susah diatur kayak kamu ini Benar apa kataku Ibuku cerewet Ibuku langsung mengomeliku Padahal aku baru saja sembuh Halira Main kemana coba kamu tadi Ayo jujur Desak ibu lagi Main kekali Sama mas Ari Pulangnya Kita petik salam Di rumah suungnya Pak Agus Aku terpaksa jujur Padahal aku ingin sekali Melindungi mas Ari Dari amaran mbak kakung Mas Ari pada akhirnya Memang dimarahi Habis-habisan oleh si mbak kakung Dia dihukum Tidak boleh main Selama satu minggu Ya itu adalah kisah Sewaktu kedua simbahku masih ada Dan sekarang Aku sudah SMP Mbak kakung maupun mbak putri Kini telah wafat Bulan puasa tiba Aku dan anak-anak lain Yang seusiaku Antusias sekali menyambut Kedatangan bulan suci romadon ini Kami rajin mengikuti Semua kegiatan keagamaan Yang diselenggarakan di masjid desa Tidak terkecuali Kuliah subuh Meskipun sebenarnya Hal itu kami lakukan Karena didorong Tugas mengisi buku Kegiatan romadon Dari guru agama Di sekolah Saat selesai Menyimak kuliah subuh Kami pun berebut Meminta tanda tangan Sang ustad Sebagai bukti Bahwa kami Sudah mengikuti Rangkaian kegiatan Yang diadakan di desa Sepulang dari sholat subuh Aku biasanya Berjalan-jalan Sambil olahraga pagi Di area persawahan Di saat itulah Aku bertemu dengan Kakak sepupuku Yang tinggal persis Di sebelah rumahku Dia Anak pertama Budesalma Dan Budesalma Adalah kakak Kandung ibuku Mas Ari Teriaku Orang yang kupanggil Menoleh Kamu rak Kirain tadi langsung pulang Gak taunya nyusul Kesini kamu Ucap mas Ari Dengan wajah sedikit kaget Loh Tadi kan emang pulang Soalnya kan Mau naruh mukana Sama buku dulu Terangku kemudian Eh Rak Besok siang Mas Ari ini Mau ke lo sarang Mau ikut Tanya mas Ari Tiba-tiba Mau dong Serius kan Gak bohong Tanya aku Antusias Iya Jawaban mas Ari Terdengar cukup Meyakinkan Setelah itu Kami pun berpisah Mas Ari Lanjut berkumpul Bersama teman-temannya Dan aku juga Melanjutkan Perjalanan Olahraga pagi Dengan teman-teman Wadidaku Eh Kamu ngapain Ikut mas Ari Ke lo sarang Tanya murni Temanku Ya mas Ari kan Udah janji Katanya Mau ngajak aku Ke lo sarang Dan baru Ditepatinya sekarang Kataku lagi Iya Maksudku Kamu mau ngapain Kesana Kalau mas Ari kan Memang latihan Kori di lo sarang Lah kamu mau apa Tanya murni lagi Pengen ikut aja Soalnya kan aku Belum pernah ke lo sarang Logion Boleh kok Sama mas Ari Aku pun disini Berusaha Memberikan jawaban Terbaik pada murni Agar dia Tidak bertanya lagi Eh Aku juga ada loh Sodara di lo sarang Waktu itu Kita sekeluarga Diundang acara Pernikahan Anaknya Buleku Memang bagus Si desanya Apalagi pas Mau masuk Ada patung Buaya putih Serem Giliran Winda Temanku yang satunya Ikut bicara Lah Katanya Bagus desanya Tapi serem Gimana toh Gak jelas kamu Murni tanpa kebingungan Ya Gak gimana-gimana Memang serem Apalagi kalau patungnya itu Kita liatin terus Takut hidup Nanti makan kamu yang cerewet ini Winda malah sengaja Menggoda murni Yang memang gampang sewot Kami pun lalu tertawa Terbahak-bahak Meskipun murni Agak kesal sendiri Sebenarnya Aku pun memiliki Rasa penasaran yang besar Seumur hidup Aku belum pernah Melihat patung Buaya putih itu Padahal Dongengnya sudah Melegenda di desa kami Bahkan sampai Di desa-desa Seberang sungai sana Ya Losarang Sebenarnya terletak Di seberang sungai Tapi jalur sungai Yang menuju ke sana Terlarang Tidak untuk Dilalui dengan Ketek Atau rakit Kalau desa lain Masih bisa kita lewati Aliran sungainya Tapi tidak Dengan losarang Tidak ada yang berani Arusnya terlalu deras Dan airnya Selalu banjir Meskipun masuk Musim kemarau Debit airnya Selalu tinggi Sehingga Menyulitkan Makanya Warga desa Losarang Juga terkenal Takut dengan air Mereka tidak Mau mandi Atau sekedar Memancing di air Berbeda 180 derajat Bahkan Bahkan Meskipun hilang Terseret air Jika korbannya Berasal dari desaku Pastilah Akan selamat Memang aneh Tapi hal itu Benar terjadi Setauku memang demikian Seperti kejadian Orang tenggelam Selalunya Memakan korban Dari desa lain Tapi tidak pernah Dari warga desaku Padahal Warga desaku Termasuk Aku sendiri Sering bolak-balik Ke sungai itu Untuk Aktivitas Keseharian Malam pun Berganti Pagi Aku sudah Tidak sabar Akan janji Dari Mas Ari Tapi Ternyata Mas Ari Mengundur Jadwalnya Menjadi Sore hari Hal itu Sontak Membuat ibuku Hampir saja Melarangku Untuk ikut Sore-sore Ngapain Kelosarang Ntar gak keburu Loh Buat buka puasa Ibuku sudah Memberi ultimatum Bahwa Aku dilarang Ikut Mas Ari Kelosarang Ya bu Lira pengen ikut Pengen tahu Desa Losarang Gak lama kok Paling jam 5 Sudah pulang Rengeku Kalau jam 5 Dari sana Nyampe ke rumah Itu maghrib Nanti ada apa-apa Di jalan Gimana Ibuku tetap Tidak mau tahu Akhirnya Demi bisa Melanjutkan rencana Aku dan Mas Ari Membuat siasat Eh Mas Nanti aku bilangnya Mau ke masjid ya Buat minta Tanda tangan Imam Ali Kamu nungguin Di pertigaan jalan sana Biar gak ketahuan Ibu Kataku pada Mas Ari Sesaat sebelum Kami berangkat Ke masjid Untuk ibadah Sholat Asar Berjamaah Mas Ari pun Hanya bisa Mengikuti Keinginanku Dia Sebenarnya Sudah seperti Kakak kandungku Mungkin karena Dia tidak Memiliki Adik perempuan Jadi Dia memang Sesayang itu Padaku Sejak dulu Setelah Sholat Asar Berjamaah di masjid Aku tidak langsung pulang Tapi aku malah Lanjut ikut Mas Ari Kalau sarang Kami berboncengan Naik sepeda motor Bebek Milik Pak D Ya Meskipun Mas Ari Sudah kelas 2 SMK Pak D Belum memberikan Mas Ari Sepeda motor sendiri Dan di tahun itu Anak-anak Remaja Seperti kami Masih mau Naik sepeda Gues Untuk menuju Ke sekolah Mas Kenapa sih Mas Ari Belajar korinya Jauh-jauh ke Losarang Tanya aku Sewaktu di perjalanan Ya Di tempat kita Kan gak ada Jawab Mas Ari Tapi Kata ibu Mas Ari itu Gak diizinin Sama Imam Ali Buat ngaji di Losarang Memang kenapa sih Mas Kok Imam Ali Sampai bilang begitu Tanya aku polos Ya Karena mereka Beda aliran Guru korinya Mas Pokoknya Beda pondok Sama Imam Ali lah Mas Ari Tampaknya Menyembunyikan Sesuatu Dariku Kami pun Akhirnya Meluncur lagi Dengan kecepatan Tinggi Inilah Yang kadang Membuat Ibu Kuhawatir Setiap Aku berboncengan Dengan Mas Ari Karena Dia memang Suka ngebut Di jalan raya Tapi kali ini Aku sangat Mendukungnya Karena kami Nanti akan Jadi cepat sampai Jujur Aku masih takut Dimarahi Ibu Kalau saja Sampai telat pulang Dan ketahuan Pergi ke Losarang Sesampainya Digapura Desa Losarang Aku pun langsung Kaget Lebih tepatnya Kagum Dengan patung Buaya Yang menjadi Ikon desa ini Mas Ini patung Buaya putih Legenda dari Desa kita ya Tanya aku Antusias Kalau disini Ceritanya itu Berbeda dengan Nisa kita Lihat tuh Simbol Buaya kecepit itu Entah kenapa Mas Ari Bicara pelan sekali Sekaligus Menyuruhku sedikit Mengecilkan volume Suara Aku refleks Menoleh lagi Patung Buaya putih itu Untuk memastikan Posisinya Apakah benar Terjepit Seperti yang Dikatakan Mas Ari Iya mas Bener Kecepit loh Buayanya Kataku Mengkonfirmasi Nah iya Kalau disini Buaya putih itu Katanya Kecepit Pohon Lalu ditolong Warga Terang mas Ari Oh Tapi sama-sama Ditolongin kan Buayanya Aku asik Cengengesan Sebetulnya Aku sedang Merasa senang Karena pada Akhirnya Aku bisa juga Mengijakan kaki Di desa Losarang ini Mas Berarti orang zaman dulu itu Baik-baik ya Buaya saja Sampai ditolongin Coba orang zaman sekarang Wuh Udah ditembakin Buayanya Terus Kulitnya dijual Dijadikan Tas Mahal-mahal lagi Harganya Ucapku dari atas Sepeda motor Yang kini Jalannya Semakin melambat Ya iya Makanya Orang zaman dulu itu Juga gampang Dapetin ilmu Soalnya Orangnya Tidak neko-neko Berbakti Jadi Gampang Diisi ilmu Hih Ngomong apaan sih Ilmu Diisi Maksudnya ilmu agama Mas Tanyaku Ya ilmu apa saja Yang penting Bermanfaat Kata Mas Ari Beberapa menit kemudian Kami pun sampai Di rumah guru Kiro Ah Mas Ari Aku tidak menyangka Sosok Ustadz pengajar Kiro Ah itu Memiliki Keterbatasan Yakni Sebelah matanya Sudah tidak dapat Melihat Dan menurut Mas Ari Mata satunya Juga mulai Berkurang Penglihatannya Aku disuruh Mas Ari Menunggu di sepeda motor Sementara Dia masuk ke dalam rumah Dan menyapa gurunya Aku tidak keberatan Karena memang Aku juga tidak ada Urusan Dengan Pak Ustadz itu Aku malah senang Berada di luar Sembari Memandangi Jalanan yang asri Mas Ari Mas Ari berada Di dalamnya Sebentar Dia pun akhirnya Keluar Dengan diantar Sang guru Kiro Ahnya itu Kami berdua pun Akhirnya pergi Meninggalkan rumah Sang Ustadz Baru dua meter Motor melaju Aku menolek Rumah guru Kiro Ah itu Sang Ustadz Kori itu Kedapatan tengah Menatap Karaku Bahkan Sampai motor Yang dikendarai Mas Ari menjauh Ustadz itu Masih terus Menatapku Sebenarnya Agak ganjil Karena kata Mas Ari Guru Kiro Ahnya itu Tidak dapat melihat Dengan jelas Bahkan Pandangan mata sebelahnya Sudah semakin Memburuk Dan terancam Buta Setelah menjauh Aku pun tidak bertanya Apa lagi Kepada Mas Ari Metah Seperti ada yang Membuatku takut Di sepanjang Perjalanan pulang Menuju ke rumah Beruntung Kami sampai Di rumah tepat waktu Kejadian hari ini Menjadi rahasia Kami berdua Tidak ada Satupun yang Tahu Jika aku Sudah menginjakan Kaki Di Losarang Kecuali Mas Ari Saat hatiku Mulai tenang Karena tidak Jadi terkena Omelan ibu Sebuah peristiwa Justru Menggegerkan Seisi desa Ya Kami saat itu Sedang berada Di teras rumah Menunggu waktu Berbuka Apa benar Kabar itu Katanya Ada orang yang Meninggal Tanya ibuku pada Budesama Wiwe Saya mati Jawab Budesama Dengan raut wajah Yang sama tegang Dengan ibuku Ceritanya awal Lepie Tanya ibuku Penuh selidik Jadi Si Wiwi Siang tadi Pas banget Lagi ajanjuhur Itu nganterin Makanan Buat bapak Yang Jadi Si Wiwi Siang tadi Pas banget Lagi ajanjuhur Itu nganterin Makanan Buat bapaknya Yang lagi kerja Di kebun Jadi emang Itu kebunnya Bapaknya Wiwi Nah Si Wiwinya Jatuh Kepleset Langsung Gak sadarkan Diri Tapi Jatuhnya Posisi duduk Anteng Senderan Di bawah pohon Makanya Pas bapaknya Pertama kali Nemuin Wiwi Dikiranya Ketiduran Padahal Yokui Ya mitose Dibawa ke alam lain Sama penunggu Kebun Panjang lebar Penjelasan Dari tetanggaku itu Membuat kami Semua tercengang Mendengarnya Lapi Ya iki Katanya Bulan Ramadan Setan-setan itu Pada diikat Di penjara Loh kok bisa Bunuh orang Ibuku Tampak kebingungan Ya Itu kan kata Sebagian Ustadz TV Bu Kalau kata Imam Ali Setan yang Dibelunggu Pas bulan Ramadan Itu cuma Jin Korin Jin yang nempel Di badan kita Sejak kita Lahir ke dunia Tugasku berusaha Menenangkan Fikiran ibu Yang mulai Kesulitan Mencerna Masalah ini Memangnya Sudah pasti Kalau si Wiwi itu Mati negara-gara Dipateni setan Tanya Budes Salma Ya bener Tomba Lawang bapaknya Si Wiwi sendiri Kok yang ngomong Katanya Anaknya itu Nggak sengaja Nendang Wedangnya Raja Jin Disitu Makanya Jinnya murka Ya sudah Diambil Nyawanya Si Wiwi Salah seorang Tetangga menyampaikan Tambahan Informasi Yang sangat Mengejutkan Kami semua Lah iyo sih Bener Kebun itu kan Memang terkena Langker Jarewong Seng biasa Berinteraksi Dengan alam gaib Semua rata-rata Ngomongnya sama Itu Kebun Bukan sembarang Kebun Tapi Kerajaan Bangsa Jin Soalnya Kalau dirunut Itu Jalannya lurus Terus Menuju Kali Toh Budes Salma Pun turut Mengurai Informasi Tentang Kejadian Mengerikan Ini Ya bener Mbak Salma Kata orang Pinter Badannya Si Wiwi Jangan dipindah Dulu Tapi Bapak Keng Ngeyel Maunya Langsung Dikubur Cepet-cepet Kata Tetanggaku Tadi Loh Kalau dipindah Memangnya Kenapa Bu Tanya Aku ikut Mimbrung Ya Nyawone Bingung Dia Hilangan Raga Tempatnya Semula Jadi Nantinya Malah Mati Beneran Jawab Tetangga Itu Lagi Rasanya Sulit Untuk Mempercayainya Tapi Nyatanya Di desaku Memang Ada mitos Yang mengatakan Demikian Setelah Menunggu Kabar Terbarunya Kami pun Kembali Dikejutkan Oleh Berita Yang Menyampaikan Mbak Wiwi Akan Dimakamkan Nanti Malam Sehabis Maghrib Seisi Desa Langsung Ramai Menyalahkan Bapaknya Mbak Wiwi Yang Dinilai Tidak Sabaran Menurut Warga Nyawa Mbak Wiwi Sebenarnya Belum Benar-benar Meninggal Tapi Sedang Bepergian Ke Alam Lain Entahlah Aku pun Tidak Tau Menau Tentang Mitos Atau Kepercayaan Semacam Itu Karena Aku Sendiri Masih Remaja Tanggung Kala Itu Setelah Mbak Wiwi Selesai Dikuburkan Orang-orang Bukan Berhenti Membicarakannya Justru Semakin Parah Ada Yang Bilang Wajah Mbak Wiwi Melepuh Saat Dikain Kafani Yang Mana Luka Itu Akibat Disiram Air Panas Oleh Jin Yang Marah Karena Minumannya Alias Wedangnya Ditendang Oleh Mbak Wiwi Aku pun Neeran Kenapa Jinnya Bisa Semarah Itu Padahal Kan Mbak Wiwi Pasti Tidak Sengaja Ya Untuk Insiden Wedang Ditendang Aku Memang Percaya Sebab Imam Ali Pernah Melarang Kami Untuk Membuang Air Panas Kelobang Wasnavel Atau Kamar Mandi Apalagi Kloset Tanpa Mengucapkan Basmalah Kata Imam Ali Jaga-jaga Dan Mohon Perlindungan Allah Karena Kita Tidak Tahu Maluk Apa Yang Hidup Berdampingan Dengan Kita Terlebih Di Kamar Mandi Malam Pun Datang Kebanyakan Orang Sudah Masuk Kedalam Rumah Masing-masing Untuk Beristirahat Agar Tidak Telat Bangun Sahur Tapi Khusus Mas Ari Dan Anak Laki-laki Seusianya Berbeda Mereka Semakin Sibuk Di Bulan Ramadan Ini Karena Diharuskan Menghabiskan Waktu Tadarusan Di Masjid Berzikir Di Sepanjang Malam Bahkan Sampai Menjelang Sahur Saat Kami Semua Bangun Untuk Makan Sahur Mas Ari Tiba-tiba Masuk Kedalam Rumahku Karena Rumahnya Masih Terkunci Kemungkinan Budesalma Tidak Mendengar Ketukan Pintu Di Rumahnya Atau Bisa Jadi Budesalma Kesiangan Jadi Mas Ari Pun Mengetuk Keras Pintu Rumahku Bahkan Berkali-kali Kenapa Mas Kok Ketakutan Gitu Tanya Aku Setelah Mas Ari Masuk Dengan Wajah Berkeringat Dan Suhu Tubuhnya Panas Sekali Tutup Cepat Tutup Mas Ari Mendorong Pintu Dengan Keras Aku Yang Terkejut Dan Kaget Mendengar Suara Pintu Dibanting Hanya Bisa Terbengong Tidak Lama Ibuku Menyusul Ke Ruang Tamu Loh Ari Ano Apa Iki Bada Ngomongin Apa Kok Malah Ngumpul Disini Eh Kamu Sudah Sahuri Kalau Belum Ayo Akan Bareng Tidak Ada Yang Menyahut Mas Ari Juga Sama Tapi Kemudian Mas Ari Ikut Ibuku Masuk Tinggal Aku Seorang Diri Di Ruang Tamu Dengan Rasa Penasaran Yang Tinggi Aku Menyebab Kain Gordon Dan Mencoba Mengintip Keluar Tapi Aku Langsung Menyesal Karena Tidak Bisa Mengendalikan Rasa Ingin Tahuku Yang Selalu Menggebu Ibu Teriaku Sekeras Kerasnya Seketika Teriakan Ku Tidak Hanya Berhasil Membuat Ibuku Datang Lagi Ke Ruang Depan Tapi Juga Bapak Dan Adik Laki Laki Ikut Datang Bu Itu Bu Ada Mbak Wiwi Matanya Merah Nyala Wajahnya Melepuh Aku Betul Betul Menangis Ketakutan Seumur Hidup Baru Kali Ini Aku Melihat Wujud Nyata Setan Aku Langsung Dipeluk Ibuku Dan Dibawa Masuk Kedalam Tentunya Setelah Bapak Dan Adikku Memeriksa Keadaan Di Luar Dan Anehnya Mereka Berdua Tidak Melihat Penampakan Apapun Setelah Kami Duduk Di Meja Makan Ibuku Langsung Menanyai Mas Ari Kamu Juga Ari Tadi Ngetuk Pintu Kayak Dikejar Setan Apa Kamu Juga Ngelihat Mbak Wiwi Aku Yakin Pertanyaan Ibu Hanya Sekedar Iseng Akibat Kesal Karena Aku Sudah Membuat Kegaduhan Dengan Berteriak Tapi Tidak Kusangka Mas Ari Memberikan Jawaban Yang Mengejutkan Iyo Pule Pas Aku Baru Pulang Dari Masjid Ada Perempuan Lagi Nangis Nangis Di Gang Mas Ari Menunjuk Gang Di Samping Rumah Sebuah Celah Sempit Yang Memisahkan Rumah Ibuku Dengan Rumah Budes Salma Loh Terus Siapa Perempuan Itu Tanya Bapak Ku Mbak Wiwi Mas Ari Menjawab Liri Wajahnya Masih Penuh Ketakutan Serempak Bapak Dan Ibuku Saling Tatap Mereka Tidak Bisa Menganggap Aku Berbohong Sekarang Sebab Mas Ari Ternyata Juga Melihat Dia itu Ngejar Kamu Sampai Rumah Ini Tanya Bapak Lagi Mas Ari Menggeleng Pelan Cuma Nangis Di Samping Terus Minta Tolong Mas Ari Masih Menjawab Dengan Kalimat Terpatah Aku Yakin Dia Sama Terguncangan Denganku Ya Terus Minta Tolong Oh Potori Ibuku Sudah Tidak Sabaran Mungkin Juga Mulai Dijangkiti Rasa Takut Minta Dipebasin Tapi Nggak Jelas Ngomong Apa Tapi Dia Nangis Mas Ari Tampaknya Sangat Terganggu Dengan Suara Tangisan Dari Mbak Wiwi Ya Kukira Wajar Mas Ari Begitu Aku Saja Yang Hanya Dikasih Lihat Penampakannya Dari Kaca Jendela Sudah Sangat Ketakutan Apalagi Mas Ari Yang Mendengar Suara Rintianya Ditambah Mas Ari Bertemu Dengan Sosok Mbak Wiwi Secara Langsung Tanpa Penghalang Apapun Minta Tolong Apa Ya Pak Kira-kira Apa Bener Si Wiwi Aslinya Belum Mati Cuma Lagi Dibawa Ajarunya Gitu Pak Duh Ya Allah Kok Melasi Kasian Pak Tanya Ibuku Nggak Tau Bu Bapak Juga Nggak Faham Kan Yang Gaib Gaib Mungkin Sebaiknya Kita Ajari Anak Anak Kita Gentengi Diri Supaya Tidak Diganggu Lagi Kata Bapak Dengan Terus Menatap Tajam Ke arahku Dan Juga Mas Ari Kesokan Harinya Mas Ari Langsung Jatuh Sakit Dia Mengalami Demam Tinggi Dan Sering Kesulitan Untuk Bernafas Aku Sempat Menengok Rumahnya Lalu Merawatnya Sebentar Dan Entah Kenapa Mas Ari Selalu Berteriak Teriak Di Selat Tidurnya Yang Selalu Dikatakannya Selalu Kata Jangan Tidak Mau Jangan Tidak Mau Budes Salma Pun Sampai Ketakutan Setelah Diceritakan Soal Penampakan Mbak Wiwi Sebalam Sore Harinya Sebelum Azan Maghrib Berkumandang Entah Siapa Yang Memanggil Imam Mali Tahu Tahu Sudah Tiba Di Rumah Budes Salma Tapi Aku Yakin Bapak Kulah Yang Memanggil Kesini Karena Hubungan Mereka Berdua Cukup Akrab Ini Si Ari Sudah Diingatkan Tapi Rupanya Dia Kesana Lagi Belum Lama Ini Dan Ada Sesuatu Yang Diberikan Sama Guru Kiro Kata Imam Ali Mulai Menjelaskan Duduk Perkara Atau Akar Permasalahnya Maaf Pak Imam Setahu Saya Guru Kiro Hanya Cuma Ngajarin Jadi Kori Apa Ada Yang Salah Pak Imam Tanya Pak Atau Bapaknya Mas Ya Jelas Salah Karena Ari Tidak Jujur Coba Coba Tanyakan Sama Dia Apa Yang Diberikan Guru Kiro Hanya Itu Pas Kemarin Dia Kelosarang Bersama Lira Astagfirullah Jantungku Rasanya Ingin Melompat Karena Rahasia Yang Sudah Aku Tutupi Malah Justru Dibongkar Oleh Imam Ali Bagaimana Caranya Imam Ali Bisa Tahu Tentang Perjalanan Aku Kelosarang Kemarin Pak Beneran Kamu Kelosarang Sama Ari Tanya Bude Salma Iya Bude Kemarin Tapi Lira Nggak Ikut Masuk Cuma Mas Ari Sendirian Yang Masuk Kedalam Rumahnya Terus Ustazah Juga Cuma Berdiri Di Depan Pintu Lira Nggak Salaman Sama Sekali Ketemu Juga Enggak Terangku Berusaha Berkata Jujur Lira Lira Jangan Pernah Diulangi Lagi Kesalahan Itu Kamu Ini Anak Perempuan Susah Banget Diaturnya Ibu Sudah Melarang Tapi Tetap Aja Kamu Langgar Ya Ibuku Pun Sempat Sempatnya Mengomel Setelah Diminumi Air Putih Yang Dibacakan Doa Doa Oleh Imam Ali Mas Ari Pun Bangun Dia Perlahan Membuka Kedua Matanya Ari Apa Yang Sebenarnya Terjadi Ketika Kamu Kelosarang Tanya Imam Ali Maaf Pak Imam Saya Dikasih Ini Mas Ari Secara Mengejutkan Mengeluarkan Secari Kertas Putih Bertuliskan Bahasa Arab Bentuknya Digulung-gulung Memancang Sekecil Kunci Rumah Nah Kamu Sekarang Sudah Tahu Kalau Dia Berusaha Membuka Mata Batin Kamu Makanya Kamu Bisa Melihat Hal Gaib Semalam Kan Imam Ali Kembali Membuat Kami Semua Terkejut Dari Mana Imam Ali Tahu Soal Penampakan Hantu Atau Setan Wiwi Semalam Jangan Jangan Imam Ali Juga Tahu Kalau Yang Muncul Adalah Sosok Dari Mbak Wiwi Saya Bukan Melarang Murid Saya Berguru Ke Ustadz Lain Tapi Saya Tidak Mau Murid Saya Kelos Sarang Karena Ini Yang Saya Takutkan Imam Ali Lanjut Berbicara Semua Tampak Terdiam Karena Merasa Tidak Enak Atas Perilaku Mas Ari Yang Sulit Dinasehati Tapi Sebenarnya Orang Tuaku Dan Orang Tua Mas Ari Malu Atas Ketidak Mampuannya Memahami Apa Yang Terjadi Pada Anak Anak Mereka Sendiri Dia Itu Ingin Lebih Dari Sekedar Membuka Mata Batin Si Ari Tapi Dia Memiliki Rencana Untuk Menurunkan Ilmunya Pada Ari Dia Ingin Terbebas Dari Belenggu Yang Dia Ikatkan Sendiri Pada Ruhnya Beruntung Ari Kelos Sarang Membawa Lira Karena Lira Bisa Menjadi Penghalang Atas Kekuatan Besar Itu Seisi Ruangan Pun Sontak Memandang Iku Lira Pak Tanya Bapak Aku Iya Lira Itu Memiliki Sesuatu Di Dalam Dirinya Tapi Saya Sendiri Tidak Bisa Melihat Apa Dan Seperti Apa Kekuatan Yang Ada Bersamanya Untuk Kesekian Kalinya Perkataan Imam Ali Berhasil Membuat Kami Terjengang Maaf Pak Imam Kembali Ke Masalah Penampakan Yang Dilihat Oleh Ari Dan Anak Saya Kenapa Kenapa Wiwi Muncul Dan Menangis Sambil Meminta Tolong Pak Imam Tanya Bapakku Lagi Jadi Lira Juga Ikut Melihat Penampakan Itu Rupanya Imam Ali Tidak Tahu Justru Dia Terlihat Cukup Kaget Setelah Mengetahuinya Dari Bapakku Iya Pak Jawab Bapakku Cepat Sejenak Imam Ali Menatapku Lalu Menarik Nafas Dalam Dalam Sebelum Menjawab Pertanyaan Bapak Untuk Kasus Wiwi Itu Diluar Kuasa Saya Menjelaskan Kita Tidak Tahu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Tapi Insyaallah Jiwanya Sudah Tenang Yang Ari Lihat Itu Hanya Bentuk Keisengan Jin Korin Saja Jin Yang Selalu Berada Dekat Bersama Kita Sejak Kita Masih Bayi Dan Setiap Manusia Memiliki Jin Korin Di Samping Terang Imam Ali Sebentar Lagi Akan Memasuki Waktu Berbuka Puasa Sebelum Berpamitan Imam Ali Membantu Memusnahkan Kertas Pemberian Guru Kiroah Itu Kemudian Selesai Dibacakan Ayat Ayat Suci Mas Ari Pun Disuruh Mengambil Air Wudhu Kata Imam Ali Jangan Sampai Mas Ari Batal Wudhunya Kalau Terlanjur Buang Hadas Kecil Atau Besar Bisa Diulang Lagi Sebab Kata Imam Ali Air Wudhu Inilah Sebagai Benteng Kita Dari Pengaruh Kekuatan Jahat Selang Beberapa Bulan Setelah Kejadian Itu Keluarga Kami Pun Didatangi Saudara Jauh Dari Kota Semarang Kami Semua Memanggilnya Budesri Budesri Terkenal Bisa Mengobati Orang Sakit Dengan Metode Pijat Seperti Kebiasanya Dia pun Selalu Senang Jika Dimintai Tolong Untuk Memijat Anggota Keluarga Ku Atau Kerabat Yang Kebetulan Bertemu Di Setiap Momen Langkah Seperti Ini Bahkan Seringkali Tanpa Dimintapun Budesri Akan Menawarkan Diri Untuk Memegang Tubuh Kami Terutama Anak Anak Katanya Ingin Membuang Aura Jahat Dan Mendatangkan Aura Kebaikan Waktu Itu Ada Aku Yang Menjadi Korban Pijatannya Ya Aku Katakan Korban Karena Aku Sedat Besar Jadi Agak Malu Kalau Dipijat Dan Harus Dilihat Banyak Orang Apalagi Semua Baju Ditanggalkan Dan Hanya Memakai Kain Sebagai Penutup Memang Hanya Anggota Keluarga Saja Yang Boleh Masuk Tapi Tetap Saja Malu Saat Sedang Dipijat Budesri Mengobrol Dengan Ibuku Dan Budesalma Yang Waktu Itu Ada Di Sana Lira Iki Wotone Opoto Tanya Budesri Wotone Jumat Pahing Bak Jawab Ibuku Op Pantes Awet Cilik Dari Kecil Sudah Ada Yang Menjaga Cuma Kalau Semakin Dewasa Biasanya Protektif Penjaganya Hati-hati Budesri Langsung Mengunya Kembang Melati Yang Disuguhkan Ibuku Di Sebuah Piring Kecil Aku Melihat Dengan Ganjil Adegan Budesri Memunguti Untayan Bunga Melati Itu Lalu Memasukannya Kedalam Mulut Hidup Di Antara Dua Keluarga Yang Berbeda Latar Belakang Serta Sudut Pandangnya Rasanya Memang Cukup Menantang Keluarga Ibuku Masih Lekat Dengan Hal-hal Mistis Sementara Bapak Malah Akrab Dengan Toko Agama Yang Anti Dengan Dunia Perdukunan Dan Sejenisnya Selesai Dipijat Aku Bertemu Dengan Mas Ari Dia Sekarang Sudah Tidak Lagi Menemui Guru Kiro Anja Kabarnya Gurunya Itu Sedang Dirawat Di Rumah Sakit Meskipun Banyak Orang-orang Suruhan Ustadz itu Yang Datang Untuk Menjemput Mas Ari Akan Tetapi Budes Salma Melarang Mas Ari Pergi Seperti Sore Ini Orang-orang Suruhan Ustadz itu Datang Lagi Dan Aku Sengaja Menguping Pembicaraan Mereka Kasian Itu Guru Kita Dia Kesulitan Kayak Gitu Masa Kamu Tega Loh Kesulitan Gimana Maksudnya Gimana Tanya Budes Salma Kebingungan Itu Bu Ilmu Yang Dipicarakan Sama Imam Nah Itu Menjadi Penghalang Yang Menyulitkan Guru Kiro Ari Untuk Meninggal Jawab Mas Ari Sedikit Ragu Meninggal Jadi Ustadz itu Sedang Sekaratul Maut Innalilahi Budes Sama Semakin Takut Berurusan Dengan Orang-orang Suruhan Ustadz itu Maaf Bu Kalau Ustadz itu Mau Ngasih Ilmunya Ke Saya Justru Saya Siap Menerimanya Tapi Ustadz bilang Cuma Ari Maunya Ari Bu Kata Salah Turun itu Sudah Ya Nak Jangan Ada Yang Kesini Lagi Silahkan Saja Kalau Kalian Mau Ambil Saja Itu Ilmunya Ari Tidak Mau Bilang Ustadznya Ari Tidak Mau Dan Tidak Diizinkan Sama Guru Ngajinya Imam Ali Secara Halus Budes Salma Mengusir Mereka Agar Segera Pergi Di Dalam Hatiku Ikut Bersyukur Ikut Lega Karena Mas Ari Tertolong Sebelum Ilmu Itu Sempat Diturunkan Oleh Gurunya Itu Kadang Aku Berpikir Kenapa Kami Tidak Dibiarkan Tumbuh Selayaknya Anak Anak Lainnya Baik Mas Ari Ataupun Aku Seolah Memiliki Keistimewaan Sendiri Padahal Kami Tidak Menginginkannya Kami Justru Ingin Hidup Normal Bisa Bermain Belajar Bebas Melakukan Apapun Sesuka Hati Akan Tetapi Allah Pastilah Punya Rencana Khusus Untuk Semua Hambanya Jadi Aku Dan Mas Ari Berusaha Menjalani Saja Sesuai Fitrah Selesai Luar biasa Kisah Dari Banuna Dan Ini lagi-lagi Kita dibawa Ke satu Daerah Yang ada Di Jawa Tengah Yang mana Memang Sebelumnya Sudah Pernah Dikisahkan Dari Daerah Ini Yang mana Ada Sungai Yang Dikuasai Oleh Kerajaan Guaya Gaib Dan Luar biasa Kisah Disini Banyak sekali Pesan Moral Yang Bisa Kita Ambil Dari Sini Yaitu Jangan Sampai Salah Dalam Memilih Seorang Guru Ya Guru Apapun Jadi Sebenarnya Jadi Disini Kebetulan Guru Ngaji Yang mana Padahal Gurunya Dengan Segala Keterbatasan Fisiknya Tapi Ternyata Memang Memiliki Niat Yang Tidak Baik Jadi Ingin Menurunkan Ilmunya Yang Mana Memang Ilmunya Ini Hanya Harus Ke Kepergian Kita Apalagi Untuk Menuntut Ilmu Itu Harus Atas Dasar Restu Izin Restu Orang Tua Apalagi Ini Dalam Hal Agama Disini Pesan Moralnya Dapet Cakep Banget Kisahnya Mbak Nuna Sekali Lagi Kisahnya Keren Keren Selanjutnya Dan Semoga Kisah Tadi Bisa Menghibur Para Teman Teman Khusususnya Para Penikmat Pecinta Horror Dan Lebih Khusus Lagi Kepada Para Subscriber Dari Channel Ilombar Cerita Dan Kami Juga Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Teman Teman Yang Sudah Selalu Setia Hadir Yang Sudah Selalu Setia Mendukung Kami Karena Hadiran Teman Teman Lah Kami Selalu Bersemangat Berkarya Di Setiap Harinya Buat Yang Suka Dengan Kisah Barusan Silahkan Bisa Diklik Tombol Like Tombol Jempol Bergabung Atau Yang Sudah Lama Bergabung Tapi Ternyata Lupa Nih Belum Klik Tombol Merah Subscribenya Yuk Diklik Tombol Merah Subscribenya Jangan Lupa Lonceng Notifikasinya Dinyalakan Agar Teman Teman Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Konten Konten Yang Akan Kami Upload Selanjutnya Dan Untuk Channel Lilo Bercerita Kami Upload Setiap Malam Setiap Jam Sembilan Malam Waktu Indonesia Bagian Barat Dan Buat Teman Teman Yang Mungkin Punya Kisah Horror Misteri Yang Diangkat Dari Kisah Nyata Yang Berdasarkan Pengalaman Pribadi Apabila Mungkin Memang Berkenan Untuk Dibawa Kedih Channel Kami Silahkan Bisa Dikirimkan Ke Nomor Telepon Kami Yang Ada Di bawah Sini Dan Bebas Kiriman Dalam Untuk Kulisan Boleh Dalam Untuk Rekaman Suara Atau Audio Boleh Senyamannya Teman Teman Aja Yang Gampang Dikirim Lewat Whatsapp Mungkin Dan Buat Yang Sudah Mengirimkan Kisah Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Buat Yang Sudah Mengirimkan Kisah Tapi Belum Di Up Kami Harap Mohon Bersabar Karena Memang Harus Melewati Proses Penggarapan Dulu Agar Lebih Bisa Dinikmati Oleh Teman Luasnya Karena Saya Adalah Manusia Biasa Tempat Salah Dan Dosa Untuk Banduna Tetap Bersemangat Berkarya Ditunggu Lagi Karya Selanjutnya Yang Luar Biasa Dan Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Kami Selanjutnya Pasti Tidak Kalah Horor Masih Bersama Saya Ilo Di Channel Ilo Bercerita Salam Sehat Sukses Selalu Untuk Kita Semua Amin Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh